Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyebut dukaan suap di Direkturat Jenderal Perkereta Apian atau DCKA Kementerian Perhubungan atau Kemenhub juga terkait dengan proyek pembangunan jalur kereta Makassar Pare-Pare. Jalur kereta api tersebut baru saja diresmikan Presiden Jokowi Dodo pada Rabu 29 Maret 2023. Kasus tersebut kemudian dikembangkan hingga suap di proyek pembangunan dan perawatan di sejumlah wilayah Jawa dan Sumatera. Dalam peperannya, Tanak mengungkapkan bahwa Pejabat Pembuat Komitmen atau PPK Badan Pengelola Kereta Api atau PPK BPKA Sulawesi Selatan, Ahmad Afandi, diduga menerima suap sebesar Rp150 juta pada 11 April kemarin. Suap diberikan oleh Dion Renato Sugiyarto selaku Direktur PT Istana Putra Agung atau IPA. Dalam perkara ini, para tersangka diduga menerima suap dari pihak swasta agar pejabat di DCKA Kementerian Perhubungan mengatur pemenang tender proyek. Para pengusaha itu meminta agar dimenangkan sebagai pelaksana proyek. Mereka lantas memberikan fee sekitar 5 hingga 10 persen dari proyek tersebut. Adapun dugaan korupsi ini, DCKA Kementerian Perhubungan tidak hanya berkaitan dengan jalur kereta Makassar Pare-Pare. Tanak mengatakan setidaknya terdapat empat proyek yang diduga tersandung perkara suap. Proyek adalah Pembangunan Jalur Kereta Api Ganda Solobalapan Kadipiro Kalioso, proyek pembangunan jalur kereta api di Makassar, Sulawesi Selatan. Kemudian empat proyek konstruksi jalur kereta api, dua proyek supervisi di Lampegan Cianjur, Jawa Barat, dan proyek perbaikan perlintasan sebidang Jawa Sumatera. Dalam perkara ini, KPK menetapkan 10 tersangka, antara lain di sektor Prasarana Perkeretapian Harno Trimadi dan Pejabat Pembuat Komitmen atau PPK Balai Teknik Perkeretapian atau BTP Jawa Bagian Tengah Pernar Hasibuan. Kemudian Kepala BTP Jawa Bagian Tengah Putu Sumarjaya, PPK BTP Jawa Bagian Barat Sintopirjani Huta Barat. Termasuk pula PPK Balai Pengelola Kereta Api atau BPKA Sulawesi Selatan Ahmad Afandi, PPK Perawatan Prasarana Perkeretapian Fadilan Syah. Mereka ditetapkan sebagai tersangka penerima suap. Ada pun tersangka pemberi suap adalah Direktur PT Istana Putra Agung atau IPA, Glenn Renata Sugiarto, serta Direktur PT Dwi Farita, Fajar Karisma, Ahmad Hikmat dan Direktur PT KA Manajemen Properti sampai Februari 2023, Josep Ibrahim. Dalam kasus ini, KPK menduga para pelaku merekayasa proses administrasi hingga penentuan proyek penentang tender. KPK lantas mengendus sejumlah penyelenggaran negara di DJKA Kemenhub menerima suap dari pengusaha yang menjadi pelaksana proyek. Sejauh ini, KPK menduga para pelaku menerima suap lebih dari 14,5 miliar dari pihak swasta. Jumlah itu merujuk pada keterangan sejumlah terperiksa yang didukung dengan bukti permulaan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!